Hai guys, it's Mita and welcome back to my channel Oke, jadi di video kali ini aku mau bikin Shopee haul lagi Dan disini aku udah belanja barang-barang dari Shopee Yaitu outfit ala selebgram yang Korean style gitu Tapi sebelum mulai ke videonya, seperti biasa Jangan lupa buat like dulu video ini Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku Silahkan subscribe dulu Tinggal klik tombol merah yang ada di bawah Dan nyalain juga loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Dan jangan lupa juga buat follow Instagram aku Karena informasi yang gak aku share di Youtube Bakalan aku share di Instagram Jadi kalian jangan lupa buat follow ya Dan ya, tanpa perlu berlama-lama lagi Let's move to the video Oke langsung aja, aku bakalan mulai dari paket yang pertama Dan ini dia paketannya Jadi ini aku beli rocklisket Langsung aja kita buka ya Oh iya, rocklisket ini aku beli di toko namanya L.Balkis Langsung aja kita lihat barangnya apakah bagus atau enggak Dan ini dia Disini aku pilih warna hitam ya Wow, ini bagus sih Jadi kalau di deskripsi tokonya itu Dia adalah rocklisket yang import gitu Dan sebelumnya aku emang udah punya rocklisket juga Cuma yang modelannya tuh gak lebar gitu Warnanya abu-abu Dan itu aku belinya emang import Dan ini bahannya sama banget dong Sama rocknya aku yang warna abu-abu itu Di bawahnya ini dia tuh emang modelannya gak dijahit gitu Jadi cuma yaudah kayak potongan aja gitu Emang kayak gini sih Terus bahannya tuh dia tebal Enggak nerawang gitu Enak banget, lembut Dan adem yang pastinya Terus di bagian pinggangnya ini Dia muat sampe lebar ya Mulutnya sampe gede banget Disini juga dia ada mereknya Jadi mereknya tuh kayak gini Terus untuk pilihan warnanya Dia tuh ada banyak banget Ada warna army Ada dusti pink Ada mustard Terus ada biru donker Ada putih Dan lain-lain Banyak banget Kalian tinggal pilih aja Langsung cek ke tokonya El Balkis Jadi ini nama di tokonya adalah Rocklisket payung import Dan aku beli rock ini Dengan harga Rp75.440 Nanti di akhir video Aku bakal try on Semua barang-barang Yang aku haulin hari ini Jadi pastikan kalian nonton Sampai akhir video ya Oke next Kita masuk ke paketan yang kedua Dan ini dia Dari packagingnya aja Udah keliatan ya Nama all shopnya itu apa Jadi disini aku beli Semacam blazer gitu Nanti fotonya bakal aku taruh disini Atau gak disini Dan ini aku beli Di toko namanya Lala underscore All shop Langsung aja kita buka Ini dia Dan ini dia Barangnya Untuk first impression Aku pegang ini Si blazer ini Aku tuh ngerasa Ini bahannya Tebel Cuma Rada panas gitu Tapi Kalo dari Bentukannya Ini bagus sih Sama banget kayak yang digambar Jadi ini bener-bener real peak Aku pilih blazer yang kayak gini Jadi dia gak ada kancingnya gitu Kalo gak salah tuh dia ada dua macem Jadi Bisa pilih yang ada kancingnya Atau gak yang kayak gini Dan aku pilih yang kayak gini Soalnya Gimana ya Aku pengen aja yang Modelan blazer yang kayak cardigan gitu Terus disininya Dia ada kantong Kantongnya tuh Mereng gitu Kanan-kiri ya Dan dia tuh Di dalamnya kayak gini Jadi kantongnya bukan kantong tanem gitu Tapi Yaudah Bisa keangkat-angkat Gini aja Terus disini Untuk kerahnya Kayak gini ya Ya biasa Seperti blazer pada umumnya Untuk jahitannya Ini jahitannya rapi banget Siwis aku bilang Karena emang serapi itu Nih Bener-bener rapi banget Gak ada jahitan yang menceng-menceng Ataupun benang-benang yang keluar gitu Oke Jadi si blazer ini Nama di tokonya adalah Blazer tartan Dua size Pilihan bestseller Dan aku beli dengan harga Seratus ribu rupiah Terus Aku ini pilih yang warnanya brown Dia tuh ada dua pilihan warna Yaitu grey sama brown Dan aku pilihnya yang brown Next Untuk paket yang terakhir Ini aku ada beli Dari toko Namanya S butik Ace butik Gitu tulisannya Langsung aja kita Buka Jadi disini tuh Aku beli dua kaos gitu Warna hitam dan putih Modelnya sama Cuma Ya itu warnanya aja Yang beda Kayak yang tadi aku bilang Oke aku bakal buka Yang warna hitam dulu Dan ini dia Jadi ini tuh Bahannya tipis ya Tipis banget sih Kayak Ya kita giniin aja Tuh udah Terawang gitu Cuma dia tuh Bahannya kalo dipegang gini tuh Adem banget Jadi cocok buat kalian Yang rumahnya tuh Di kota-kota yang panas-panas gitu Kalo tempat aku kan Gak begitu panas ya Palahan lebih dominan ke dingin Oh iya Jadi aku beli Si kawas ini Namanya adalah T-shirt Oh yes Dan harganya 10.500 Untuk harga 10.500 sih Menurutku ini Kualitasnya ya Worth it sih Karena ada harga Ada kualitas gitu ya Cuma ini Udah bagus lah Untuk harga segitu Tapi disini Aku melihat Ada kekurangan Jadi di bagian jahitan Tuh dia kurang rapi Karena ada benang-benang Yang keluar gini Di beberapa bagian Nih disini juga ada Disini Tapi gak apa-apa lah ya Sesuai juga sama Harganya Dan aku lanjut Ke kaos yang kedua Ini yang warna putih Untuk kaos yang warna putih ini Aku bilang Bahannya lebih bagus Dan ini juga jahitannya Lebih rapi Dia gak ada benang-benang Yang keluar gitu Dan ini modelannya Masih sama ya Cuma aku lebih suka Sama model yang ini Atau bentukan yang warna putih ini Karena di bagian kerahnya Tuh dia kayak gini Beda sama yang hitam Kalau yang hitam tuh Kayak gini Kayak gini Jadi yang putih tuh Lebih rapi gitu Oke langsung aja Sekarang aku bakal cobain Semua outfit-outfit Yang udah aku beli Dari Shopee Selamat menikmati Terima kasih telah 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 menikmati this video jangan lupa like comment share and subscribe thanks for watching and i'll see you guys on my next video bye 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 selamat menikmati